Tadi dia bilang in memoriam. In memoriam siapa, Jack? Kang Yana Supriyatna. Biasa dibilang almarhum itu Kang Lemen. Oke. Dia orang Purwakatat. Meninggal itu 2017 atau 2014. Meninggal di sini. Yang gue lihat itu perempuan. Perempuan jadi gini loh. Gandeng gini. Pegangan. Nah ini dua-duanya, apakah betul itu sosok yang lu ceritain tadi? Iya. Ini gue pengen nangis. Oke. Tadi tuh gue denger suara, pertama Auman Serigala ya? Auman Serigala. Auman Serigala. Kita berhenti. Nah suaranya itu berubah jadi suara... Tolong. Tolong. Tiba-tiba ada yang neplok dia. Bang minta ayat gitu. Lu ngelihat... Lu ngelihat ini nggak? Gak apa? Mukanya, mukanya. Mukanya cantik banget. Dan kita tabus. Masih, buta dia tidak bisa keluar. Buka. 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 Buka! Buka. Buka! Buka. 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 Terima kasih telah menonton Halo Sobat Stories Nah sorry ya Semalam gue gak bisa inframe di pos 3 dan pos 4 Karena kondisi cuacanya hujan Gelap, kabut dan lain sebagainya Tapi gue ada dokumentasi perjalanan ini sih Itu juga kalau misalnya masuk ya Karena hujan Dan gue akhirnya langsung sampai di camp area Bikin tenda Dan sekarang udah pagi Gue habis makan Bareng sama yang lain Nah ini Cakra Gimana Cakra Gimana Bang perjalanan Bang sehat Lumayan ya berat juga Cakra Gue mau nanya nih Ini di belakang lo tuh ada pohon Dua Itu ada artinya gak Cakra Yang mana Bang Yang itu tuh Itu ada artinya gak Itu sih ada yang pernah bilang gini Bang Itu tuh simbol Simbol apa tuh Jadi di gunung Burang Rang itu selain gunung ada curug Namanya curug Cipalasa Nah Yang sering terjamah itu curug yang satu yang dibawa Padahal keatasnya masih ada Halo Sobat Stories Sebelumnya gue mau ucapin mohon maaf Di pos 3 dan pos 4 ya Cakra ya Gue gak sempet inframe lagi Karena kondisinya tuh udah gelap Hujan Kabut Dan itu resiko juga sih Kalau gue harus inframe lagi Dan hasilnya pun Kurang begitu bagus mungkin gitu ya Dan akhirnya kita sampai di Camp area ya Di camp area dan Malam juga gue gak sempet inframe Karena udah dingin banget Ini baru ada cerah aja nih Tadi tuh dari tadi tuh kabut terus Dan kalau puncaknya nih gak jauh ya Cakra ya Dari sini tuh udah keliatan sebenernya 5 menit 5 menit Cuma karena ketutup kabut Jadi gak keliatan Cakra Kalau estimasi perjalanan nih Dari base camp Sampai ke camp area ini Makan waktu berapa lama Untuk normal paling sekitar 3 jam 3 jam tuh normal ya Iya normalnya 3 jam Cuma karena kondisi kemarin kita Hujan Kabut dan banyak berhenti juga ya Banyak istirahat juga Angin gede juga kan Nah Kalau Bicara Balik lagi nih Gue mau mengulas pengalaman Cakra Ada gak hal mistis yang lo alamin di Camp area ini Pasti banyak Karena gue udah denger beberapa ceritanya sih gitu Kalau pengalaman mistis Ada Dibilang banyak enggak Tapi ada Contohnya ya waktu itu Saya pernah cerita Bang Oke Oh iya Yang tadi di awal video dijelasin sama Cakra Disini tuh gak boleh membakar Apa? Daging ya? Daging Daging Ketan Asin Sama rakyat Nah itu waktu itu Yang Lu ngelarang pendaki Untuk Membakar daging itu disini? Ya di puncak ininya Oke Ada malam hari gak boleh Nah itu Bisa lo ceritain gak? Kejadian mistis apa yang pernah lo alamin disini? Waktu itu Gue pernah Beberapa hari disini Bikin Camping disini Berdua sama temen Dan Hari Apa ya Gue kan naik Hari Sabtu tuh Malam Sabtu Malam Ya malam Sabtu Hari Jumat Pertama disini gak ada Gak ada Banyak tenda Paling cuman Yang gue inget Waktu itu cuman ada 4 tenda Oke Mulai di Hari Sabtu Malam Minggu Tenda orang-orang Udah mulai pada naik Karena weekend juga kan Hari libur Dan situasi waktu itu Lagi cerah-cerahnya Pada bulan itu Disitu Gue tuh explore Disini sama temen berdua Rincananya Ada Ada misi Sama temen tuh Gak lama Gue mau cari kayu bakar Sama temen Gue nyium bau Ketahan bakar Emang sebelumnya Gue minta izin Buat beberapa hari Di atas kan Terus dikasih tau Sama yang di base Boleh aja Tapi ada larangan Tertentu Ada keharifan Yang gak boleh Di Langgar Takutnya ada apa-apa Percaya atau enggak Ya Kita Lebih baik menghargai lah Kata gue Disitu Pas gue cari Kayu bakar Jalan nih Kebetulan Pas si tenda gue tuh Disini Pas disini Jalan-jalan Sampai Ke ujung sana Yang mau arah Ke Tugu Ke puncak Benyium Ke temen tuh Gih Ini bakar apa ya Kok ketan Atau apa ya Takutnya Atau nasi gosong Masak nasi Gak ini Ini yang bakar Ini yang ngebakar Aduh Udahlah kata gue Cari tenda orang Yang ngebakar Sampai gue tuh Cari Cari-cari Orang yang Orang yang Apa Ngebakar tuh Tiap tenda Gue susulin Buat Nyari Orangnya Tiap tenda Gue bedor Gak ada Ini enggak Ini enggak Ada tuh Mahasiswa Dari Dago Mereka lagi Bakar-bakar Makanan Ada yang lagi Masak Sampai kata gue tuh Bang Maaf Gue tanya Lagi ngapain Gak sebang Ini lagi masak Baru nyampe Ini mau makan Oh gitu Ini masak apa aja Ini kita lagi Mau nyayur sok Sama Naget juga Sama nasi juga Tadi saya cium Bau bakar Oh ini Baru jadi Katanya ini Bakar Katanya bakar Dia bakar Kalau bisa Ini ya Masih ada enggak Katanya Ada sih bang Masih banyak Katanya dari Nenek Katanya Berarti dia Dibakalin Sama neneknya Kata gue tuh Kalau bisa Jangan bang Ini ada peraturan Dari bawah Mereka bilang Ah gak apa-apa Bang Disini udah Keberapa kali kok Ya maksudnya Kita gak tau kan Namanya di gunung Di gunung Enggak setiap hari sama Atau gue Berapa kali kesini Tapi beberapa kali itu Baru kali ini Katanya Saya larang Itu takutnya Terjadi apa-apa Kata gue Terus Dia bilang Enggak kok aman Insya Allah Betulnya gitu juga Dari PA Ya udahlah Tapi kalau ada apa-apa Tenda saya Pali ujung Yang ada lampu Posisi tenda lu Di sebelah mana Di sebelah sini Di sini nih Di tempat kita ini Di sini Di situ 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 Sampai temen Kan gak bisa ngontrol emosi Dia marah-marah Pake basu Intinya kasar lah Sama dia Ngingetin Udah dikasih tau Kalau ada apa-apa Kita gak akan Tenggara jawa Udah Itu posisinya Sekitar jam setengah Sepuluh Atau jam Sembilan Malem Itu berarti Masih Masih sore ya Iya Masih sore ya Kan baru nyampe juga Udah lah Gua balik lagi Ke tenda Kata gua Abis gitu Jam Berapa ya Sekitar jam 12 Atau jam 1 Rusuh tuh Yang sebelah sana Agak rusuh Rame Oh rame Ada apa Ada apa kang Itu kang Tenda yang sebelah Keserupan Tenda yang sebelah Mana Gua kira Tenda Sebelahnya dia Tawanya yang Sebelahnya lagi Yang siswa yang Gua tegur Oh yang bakar ketan Itu Lihat Ini yang semalam Kita tegur Gini Udah lah Berin Udah dikasih tau Ini kan Kita mah Ikut keperaturan aja Ya seenggaknya Kita jangan Biar orang yang Lagi kayak gini Iya lah Dibantuin tuh Sama kita tuh Sama banyakan Malah disini tuh Banyak Bener-bener Padet tuh Buat tenda aja Susah Kalau ada orang Yang baru nyampe Susah buat Bikin tenda Satu Camp disini tuh Rusuh sama mereka Bantuin mereka Karena memang Teriak-teriak Semuanya cowok juga Teriak-teriak Wah udah Gimana ya Gimana sih Layaknya orang kesulupan Ini bang Histeris banget Abis itu Gua liat tendanya Sobek-sobek 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 Premnya pada kata Kata gua Ini sobek Kenapa ini Ini Gak mungkin lah Kalau sama mereka Ambilnya Soalnya yang luar Sorry Cakr Gue potong Sobeknya ini Yang kayak gimana Sobek bang Kayak beberapa Sobekan gitu Kayak disayat-sayat gitu Oke Kata gua ini Pakai pisau Tapi ini kan dari luar Kata gua Kayaknya ke dalamnya Cuman dikit Yang luarnya Yang layar ke luarnya Parah banget Inernya Inernya tuh Kata gua Ya udahlah Ada yang Gua minta tolong Ada yang bisa azan gak Kita azan Ada yang bisa Baca et kursi Enggak apa Et kursinya dibaca Ada kalau bisa Ada yang Baca yasin Baca aja Semua Di sini ada yang Al-Qatihah Baca-baca doa Semua Dari jam Prediksi lah ya Jam satuan Beres-beres Itu jam setengah tiga Bang Mereka baru sadar Enggak fungsi Ini tanda gua Kalau coba tuan Dan gua Agak gede tuh Kapositas Empat lima orang Yang ngisi Cuman gua Sama temen gua Kebetulan Cuman Banyak-banyak Barang-barang gua Kayak Ya Persiapan buat Lama aja Disitu Udah mulai Besoknya Ngobrol Kan Saya udah ngasih tau Kan Maaf Takutnya Masalah Masalahnya lapor Atau Kan Kita udah Nual Sama saya Sama Mie Mau enggak Sama Beras Sekarang Gini aja Sama Sisanya dilempar aja Tapi membelakangi Oke Membelakangi tendanya Maksudnya Kita nih Mau menghadap kemana aja Kita gini aja Ngelempar belakang Oh Disitu Kita baru Udah Udah Jadi pelajaran kan Sama ada Yang lain juga Pernah ngeliatin Kalau misalkan Lu naik gunung Ada larangan Tertentu Atau Apa Arahan dari bawah Dari BSKM Pihak BSKM Hargai Kata gua Kalaupun kita Nggak dikasih tau Di BSKM Kalau misalkan Ada yang tau Ini di punca Jangan gini Gini Lu Menurut aja dulu Masalah Masalahnya apa Tak Jadi kayak gini Jadi contoh juga Iya Jadi pelajaran ya Oke Nah Jakra Buat temen-temen nih Yang mau ke Gunung Burangrang ya Iya Kira-kira Lu bisa kasih tau nggak nih Kalau di puncak Gunung Burangrang itu Apa yang bisa dijual Ke para pendaki Gitu Untuk menarik mereka tuh Pengen Naik ke Gunung Burangrang ini View-nya Pemandangannya Halo Yang dijual dari Burangrang Intinya gini Kalau orang yang suka sejarah Banyak sejarah disini Karena Gunung Burangrang itu Salah satu Gunung Purba Iya Kedua Kalau masalah pemandangan Kalau lagi cerah tuh Siangnya Kadang ya Ada penampakan Kayak semudera awan Lautan awan gitu Sering terjadi juga Terus Orang yang suka main di Lembang Katanya Soalnya gue pernah Kedua Tangkuban Perahu Disini kelihatan Depan muka kita Tangkuban Perahu Di sebelah sini ya Sebelah kanan kita tuh Coba karena lagi ketutup Kabut aja Memang lagi musim hujan Terus Kayak Tempat latihan Kopassus Kita kelihatan Dari sini Disitu Lembang gitu Oke Sama Misalkan Kan disini Katanya ada Tugu gini-gini Memang Ada Ada Tapi di sebelah Kiri tubuh Piala gue kaji Yang turun ke Piala Mentari Bentar Cakra Gue potong dulu nih Gue penasaran nih Tadi dia bilang In memoriam In memoriam siapa Cakra Kang Yana Supriyatna Dia biasa dibilang Almarhum itu Kang Lemen Oke Dia orang Purwakarta Meninggal tuh 2017 Keturuh 2014 Meninggal disini? Kalau untuk Posisi meninggalnya Gak tau disini Apa di rumah sakit Atau di rumah Yang jelas Kata orang-orang Bilang Almarhum itu Yang membuka Jalur ke Purwakarta Oke Mungkin karena Kecapean atau apa Yang namanya bikin jalur Bang Track Purwakarta Kesini itu Paling jauh Jadi In memoriam ini Dibikin untuk Mengingat ya Mengingat Perjuangannya dia Perjuangan Gue langsung berinding Sama Gue karena pake jaket aja Ini gak keliatan Oke Cakra Ini Di belakang Di belakang gue ini ya Sobat stories Ini ada Dua batang pohon Dua batang pohon Yang berdiri Bersamaan Bersebelahan Dan Menurut Sejarahnya ini Ada gitu ya Dan Ada ceritanya juga Mungkin Cakra tau Mungkin Cakra bisa Ngejelasin Nah Untuk pohon yang ini Bang Kebetulan nih Pohon yang di belakang ini Dulu Cakra pernah Penasaran Penasarannya apa Logikanya gini Bang Ini pohon Udah mati Udah gak ada Daun Ranting Atau apa Tinggal batang doang Kenapa gak lapuk Kenapa gak tumbang Ataupun Kenapa gak patah Padahal udah beberapa tahun Ini tetep aja kayak gini Bang Oke Cakra iseng lah Nanya Yang di base camp yang lebih tau Itu di puncak Ada pohon Dua Kembar Kenapa dia bilang kemar Emang mirip aja nih pohon Terus Kenapa Itu Kehujanan Kepanasan Kenapa gak lapuk Gak tumbang Atau kayak pohon-pohon yang di bawah Iya betul Oh yang di atas Iya Ada yang selentingan yang bilang gini Walaupun ya Gak tau Becana Atau enggak Tapi Cakra nganggepnya serius Karena memang Masuk logika juga Jadi selain di gunung Gunang Selain gunungnya itu Ada curugnya juga Oke Ada curug Cipalasari Yang sering kita Liat tuh di google Atau apa Nah kebetulan Curug Cipalasari itu Di atasnya tuh ada curug lagi Bang Jadi ngetrap curugnya itu Jadi curugnya itu bertangga gitu Iya Oke Katanya ada yang bilang gini Di atas curug itu Ada makam dua Di atas curug yang Cipalasari Entah yang Cipalasari Atau yang di atasnya lagi Oke berarti di pertengahan lah Iya Intinya di atas curug Itu Serius ini serius Malah Menanyalah ke Umi yang di luarung Iya kan Kata Umi bilang gini Kalau Kebetulan Bisa ketemu Maksudnya ketemu Pakai segala merah aja Jangan Maksudnya Kalau pengen kitanya Penasaran Ya kita pakai-pakaian Segala merah Celan aja Semuanya Arna merah Emang Tanya lah Emang Itu makamnya siapa Itu tuh Namanya tuh Turgangga Turginggi Kalau gak salah Mereka kembar Iya mereka kembar Anak kembar Terus Kata Cakra tuh Kenapa Ada sakut Pautan apa Sama pohon yang di atas Itu simbol Simbol Anak kembar itu Oh oke Makanya Abang Logik aja gini Abang bisa lihat Di postingan Cakra Beberapa tahun lalu Dari 2017 Tahun Dari 2000 berapa Pohonnya masih sama Kayak gini Sekarang ulang 2000 berapa Oke nanti gue minta fotonya Mungkin Ada Pohonnya masih tetep Kayak gini Makanya kadang Kalau hujan tuh Yang dari Oh yang di atas ini Yang sebelah ini Meluarkan air Bang Ya ada air Di atasnya Kayak nampung air gitu Tadi Siapa Turgangga Dan Turginggi Cakra tau gak Sejarahnya Turgangga Dan Turginggi Ini siapa Kalau sejarahnya Marung Turgangga Turginggi Cakra gak tau Cuman Yang Cakra Yang bilang tuh Waktu kemarin Di trek Yang masalah Ini lagu Khaji Terbentuknya Anak marung Khaji Darussalam Jadi Sebetulnya Yang di bawah Kita itu Dulunya Pemukiman Oke Karena Cuman dituker Dituker Sama bagian Perhutannya Perhutannya Asalnya Di sebelah sana Yang perkampungan Seberang Seberangnya Itu kerlah Jadi Perhutannya Perhutannya Yang sebelah sana Jadi pemukiman Oke Berarti Gue bisa sedikit Menyimpulkan Kenapa banyak Apa ya Sejarahnya juga Karena dulunya Ini pemukiman Jadi memang Dulunya itu Memang ada kehidupan Dan akhirnya Dituker Pemukiman Dipindahkan Ke seberang Dan sekarang Burang-urang ini Dijadikan Perhutanan Atau Bisa dibilang Untuk jalur pendakian Nah Dulu gue Pernah kan Jadi sebelum itu Dulu gue pernah Kesini juga Tapi gue sampai Di curug Waktu itu gue main ke curug Tadi chakra Sempat bilang Segala Merah Kalau kita mau Ketemu Gitu kan ya Kalau mau ngeliat Tapi ini ada yang Ada yang beda nih Yang beda itu Dulu Waktu pas gue ke curug Itu Malah gue ngeliat Ini nih gue Gue cerita sama lu ya Gue ngeliat tuh Perempuan Bawa anak Itu pakaiannya merah Iya Nah itu Gue gak tau ya Gue merinding nih Sumpah ini Nah itu gue gak tau Apakah itu yang dimaksud Sama chakra Tapi Yang gue liat itu Perempuan Perempuan jadi gini loh Ganding gini Pegangan Nah ini dua-duanya tuh merah Itu yang gue liat Waktu itu ya Waktu pas gue jalan ke curug Cuma karena gue mikir Ya Ya udahlah Masing-masing gitu kan ya Dan akhirnya kan gue ngobrol tuh Sepet ngobrol sama Sesepuh ya Di bawah ya Waktu lu kenalin itu ke gue Dan dia pun cerita Padahal gue belum cerita gitu Tapi dia udah cerita Dan disitu gue nanggap Oh berarti emang Emang ada sosok itu Dan sekarang diceritain lagi Sama chakra nih Apakah betul Itu sosok Yang lu ceritain tadi Gitu Iya Iya Gue pengen nangis Ini seumpah Oke Ini Ini gue Gue gak bohong Jadi Setiap orang Ngomongin Pengalaman dia tuh Gue kata begini Bayangan muka dia tuh Kayak udah depan mata Gue Langsung kayak Udah Oh iya ini Gini Dia tuh gini Sama anak kecil Itu kayak tuh Anaknya Nggak tuh adiknya Itu ya Terus sambil nonton Gini kayak Ya gimana ya Dia tuh kayak Pengen Ada yang dia pengen Tentang apa Kalau gue sih Kemarin Ngeliatnya gini ya chakra Jadi kayak Dia tuh kayak Ada yang mau disampein Kayak ada yang pengen Di utarain gitu Cuma Memang Terbatas Terbatas Alam mungkin lah Jadi komunikasinya itu Nggak nyampe Jadi yang kedengeran tuh Hanya Waktu itu tuh Yang gue denger tuh Cuma kayak Gimana sih Kalau telinga lo Habis denger suara Petasan kenceng Cuma gitu Cuma gitu doang Cuma ngedengung doang Dan gue gak ngerti Itu maksudnya apa Cuma yang gue liat Cuma mimik mukanya Kayak gitu Kayak sedih Betul Yang bikin gue Juni Kalau gue Abangnya Tenggitu Kayak Aduh hati gue tuh Kayak Disayat-sayat Pengen nangis Sumpah emang gak bohong gue Makanya kenapa Lu kenapa Doyan bener Naik gunung burang Sebetulnya Ada Ada rasa Yang gue rasain Di burang Itu Ada Gimana ya Burang Itu ibarat Kayak Bukan Bukan cuma rumah Gue sendiri Jadi begitu Gue naik aja Kayak Banyak kesambutan Yang mungkin Yang makhluk Seperti itu pun Ada yang Istilahnya Ada yang punya sifat baik Atau buruk Iya Betul Tapi begitu Gue sini Pertama awal kesini Mereka tuh Kayak nyambut gue Ngerangkul Gimana Kalau manusia tuh Nah gitu Ngerasa nyaman aja Diburang Makanya Lu gak akan Bosen Yang bilang Enggak Selain itu Orang-orang Di basecamp pun Sama Makanya gue bisa Sedekat ini Sama orang-orang Basecamp Sama warganya Nah sama satu lagi Cakra nih Waktu pas Kan kita kan Waktu Camcer itu Di area Camp ya Pas malam itu Kan kita Masak tuh Masak Dan tenda kita kan Kayak ginilah Sebelah-sebelahan Seberang-seberangan Dan waktu itu kan Gue dateng itu Pakai kendaraan Dan kendaraan itu kan Kapasitas tujuh orang Iya kan Tujuh orang Yang gue aneh Pas malam itu Pas kita masak-masak Habis masak Makan Kan kita Pada ngobrol Sambil ngopi Ngerokok gitu Itu yang gue Rasain itu Rame banget Cakra Gue gak bohong Sampai pas pagi-pagi Temen gue Minjem Ah Minta Minta Odol Sama gue Ngerada odol Gak gue kasih Gue ngasih itu Sambil bengong Gue bengong Kenapa Cakra Karena gue mikir Gue di mobil kan Tujuh orang Sampai gue ngitungin Si A Si B Si C Yang semalam itu Siapa lagi sisanya ya Macem-macem Ada yang berjenggot Cuma mereka tuh Enggak Enggak ini loh Enggak 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 Cuma hanya sekedar Ikut nimbrung Dan Ikut Manggut Ketawa Kayak gitu lah Ikut Kayak ikut Dalam pembicaraan kita Dan Lagi-lagi Waktu gue tanya Sama Sesepu yang di bawah itu Selain gue menanyakan Gue liat yang Bergandingan tangan itu Dan gue tanya juga Masalah itu Di camp area itu Dan Beliau pun bilang Memang disitu Emang ada Dan banyak juga Tapi mereka Enggak mengganggu Enggak mengganggu Hanya sekedar ikut Ini acara apa sih Bahasanya gitu loh Penasaran aja Tapi gak mengganggu Gitu Dan satu lagi Alasan gue datang ke gunung Burangrang ini Dan gue Temuin cakra Karena Gue suka sama sosok cakra ini Sebenarnya Karena apa Dia senang sejarah juga Sama kayak gue Gue juga senang sejarah cakra Jadi Kita tuh Naik gunung itu Bukan cuma sekedar Menikmati Keindahan alamnya aja Tapi Gue tuh pengen tau juga Sejarahnya tuh apa sih Di balik misteri gunung itu Ada Cerita apa Gitu loh Nah itulah yang Kenapa gue Temuin cakra Dan gue bisa Nanya-nanya Sama dia Ya mungkin Kalau di burangrang Dia lebih tau Makanya gue Minta tolong sama cakra nih Bisa dijelasin gak Sejarah-sejarahnya Gitu Nanti kita main ke curug cakra Main Wajib kita Wajib siaturahmi disana Biar kita Misalkan abang ada pertanyaan lagi Curu gimana Nanti kalau misalnya Sekiranya cakra Bisa jawab Pasti cakra jawa Jadi Berbagi ilmu itu Sama seperti Berbagi rokok satu batang Ya betul Contohnya Karena ilmu Kita punya saudara baru Walaupun Asalnya kita tuh orang lain Kayak abang sama cakra kan Awalnya kan gak kena Tapi Masalah tentang sharing Akhirnya Cakra sendiri nyaman Nah gue ketemu sama cakra ini Sebenernya Bisa dihitung ya Sekarang ini baru 3 kali Sebenernya Iya Baru 3 kali kan ya Pertama Waktu gue ke Apa Dari Bekasi ke Maleber Yang kedua Gue main kesini Ke Burangrang Dan yang ketiga ini Gue main lagi Tapi Dari 3 pertemuan ini Gue sama cakra itu Memang Bisa dibilang Rasa deketlah Sering komunikasi Segala macem Dan Ya berhubungan baik lah Gitu Ini mungkin Pembicaraan dia Sama gue ini Bisa dibilang Ngambung Ngambung ya Ngambung ya Satu frekuensi Satu frekuensi Soalnya gini bang Mendaki gunung itu Bukan hanya sekedar Mendaki atau membuat Telah kaki sendiri Iya Tapi mendaki itu Wajib untuk mengetahui Apa yang telah terjadi Di gunung Apa yang Sering kita Dengar Bukan hanya kita dengar Coba kita Turun langsung Apa yang kita rasai Apa yang kita alami Juga Jadi jangan cuma Katanya Katanya Jadi jangan Oh kata si A Gini Oh berarti gini Tapi dianya belum nyoba Makanya Wajib punya sifat penasaran Betul Dan Belum tentu ya Semua orang Yang bisa Merasakan Gitu kan Atau Memiliki pengalaman Naik ke suatu gunung Dan pengalaman itu pun Belum tentu sama Pasti beda-beda Walaupun kita sering Misalkan Abang sering keburang-rang Terus-terusan Cakra sering Pengalaman kita bakal beda Iya Nah dari perbedaan itulah Kita bisa sharing Dari yang Kita gak tau Menjadi tau Betul Oke Sobat series Kayaknya udah mau Turun hujan lagi Jadi nanti Mungkin Ya kalau misalkan nanti Pas turun Kalian mau tau Post 4 dan post 3 nya Mungkin insya Allah Gue bakal infram lagi disitu Dan Sesuai dengan apa yang Gue bahas di awal Gue bakal Ungkap Mistisnya Dan apa yang pernah Dialamin sama Cakra disitu Dan Kalau misalkan Gue gak sempat Ya mungkin Insya Allah Nanti gue bisa langsung Frame lagi di Curug ya Cakra ya Gitu Itu kita kan Semua ini balik lagi Ke kondisi alam ya Iya Kondisi alam Kita kan cuma bisa Berencana doang Yang menghendaki Bukan kita Kita hanya sekedar Bisa berharap Berharap dan berdoa Supaya kita cerah Iya Kehujanan lagi Betul Tapi harapan Jangan terlalu dikejar Harapan jangan terlalu dikejar Biarlah harapan yang mengajar Oke Cakep Oke Sampai ketemu lagi nanti Doain aja Semoga gak ada apa-apa ya Amin Dalam perjalanan turun Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Teman-teman Sobat stories Sekarang gue di pos 4 Sesuai dengan Yang gue janjiin ya Di pos 4 Gue bakal berhenti Dan Explore pos 4 Ini pos 4 ya Cakra Iya Nah Cakra Di pos 4 ini Wah kabutnya tebel banget Mantap banget ya Bang Mantap Nah Cakra Di pos 4 ini Pernah ngalamin hal apa Cakra Gue pernah Pernah digangguin Bang Digangguin Waktu itu gue bikin tenda Mau naik Cuman Dari situasi Gue bawa Tamu juga Alhasil Tamu Ngedon tuh kan Karena hujan Malem juga Kita bikin tenda di bawah Bawah pos 4 Nah Tendanya tuh Posisinya disana tuh Di bawah Nah Disana Nah Nah lu bikin tenda disana Iya Terus Nah Kita semua Dibangunin Bang Sama siapa dibangunin Nggak ada Nggak ada Orang Nggak ada apa Tapi tenda kita Digini-gini semua Diusap-usap semua Berasa banget itu Ya emang berasa Orang yang ngerasain Bukan gue doang Semua tamu Semua tamunya Ngerasain Diusap-usap Oke Mungkin gue gak lama-lama Di pos 4 ini Karena Kondisinya ini Kabut Gue khawatiran Nanti Hujan di jalur juga Kita kan belum di pos 3 ya Nggak Nanti mungkin di pos 3 Insya Allah Kita lanjutin lagi Oke Sekian dulu Sampai di pos 4 Nanti kita lanjut lagi di pos 3 Bye Oke So buat stories Nih gue perjalanan Dari pos 4 Menuju ke pos 3 Sama Cakra Cakra Nah Gue berhenti dulu nih Karena Tadi kita denger suara apa Cakra Ada Serigala Sama yang minta tolong Nah Tadi tuh gue denger Suara Pertama Auman Serigala ya Auman Serigala Kita berhenti Nah suaranya itu Berubah jadi suara Tolong Tolong Nah ini saksinya juga banyak tuh Ada teman-teman yang lagi berhenti Nah Duh Dengar nggak Masuk nggak suaranya Lutung kali Suara lutung Suara lutung Lutung ya Lutung Pendaki yang kali ini Banyak Bonus pokoknya Banyak bonus Jadi Emang nggak ada pendaki lagi Cuma kita doang ya Dan Kalian lihat sendiri deh Vegetasinya tuh seperti apa Rapatnya Tadi Nih ya Gue sedikit cerita aja Tadi di pos 4 Sebenernya Cakra ini kan udah Ngelewatin pos 4 Dia turun dulu ke bawah Itu gue sendirian di pos 4 Itu gue denger suara Nah dia teriak nih Woy Gitu kan Gue pikir Dia ngedenger suara itu Makanya dia ngebales suara yang gue denger juga Katanya pas tadi kita di atas Suaranya muncul lagi ya Muncul lagi Muncul lagi Dan Ternyata Di pos 4 itu adalah Oke Sobat stories Sorry ya Tadi kepotong Biasal ya Ya tadi Yang tadi gue bilang Karena ada suara Suara apa tadi Tuh suara apa tuh Oke Langsung aja nih Singkat ceritanya Ini pos 3 Nah Cakra Di pos 3 Apa yang lu alami Karena pos 3 ini Sebenernya Bisa dibilang Post yang jarang berdiriin tenda disini Karena apa Post yang paling berbeda Dari post lainnya Yang bikin berbeda Tuh apa Jadi suhu Dari Interaksi alamnya juga Post berarti pada pelangin Beda Kayak ini gak Beda Beda ya Suasanya dingin Terus Kadang kalau diam agak lama disini Tiba-tiba ngantuk Kadang ada yang Maaf nih ya suaranya itu sama kayak tadi gue dengar di atas iya sama itu kan udah mau turun karena gini tadi kan gue sempat ngomong sama liat ini sebelum gue frame gue sempat ngomong cakra cakra kita diikuti namanya gue sempat bilang makanya tadi gue sempat tanya nih sebelah kanan itu sebenarnya apa sih tempatnya gitu kan jadi sebelah kanan ini kalian lihat sendiri ya tempatnya tuh bisa dibilang lembahan ya kalau pengalaman bisnis yang lu alamin di sini apa waktu itu gua temen saudara gua lima orang lima orang termasuk gua gua pertama naik gunung ke sini terus di bawah udah dikasih tahu sama saudara gua yang sering ke sini di pos 3 kita jangan berhenti ya oke kata gue karena gue gak tahu ya belum masuk ke sini oke kata gue nah pas gitu jalan 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 ke malem mana kita jam 9 atau jam berapa gua minta bikin kopi kata temen saudara udah nggak tahu gua pengen kopi gua udah marah-marah hal hasil lah teman sama saudara gua ngikutin gua diam lah disini tapi bikin kompor kopi misalnya nggak selang lama posisi gua tuh paling pojok sana tuh jadi posisinya cakra waktu waktu itu lagi kayak gini nih ya tapi di situ temen gua saudara gua temen gua yang lain nggak kedepan walaupun gelap kita kelihatan ada kalau ada orang jalan atau apa tiba-tiba pas gua mau ambil kopi tepok minta air ya gua kaget posisinya cakra waktu itu lagi kayak gini nih tapi posisinya di sana lagi duduk dia kaget nih tiba-tiba ada yang ngepok dia bang minta air itu lu ngeliat lu ngeliat ini nggak nggak apa-apa mukanya mukanya cantik banget terus kata gua gini lumayan ya gua kasih nih mbak mbak sendiri iya nggak kok temen-temen di atas oke kata gua habis gitu mbak bawa headlamp nggak nggak katanya nih pakai yang saya nggak usah nggak apa-apa nah pas gua nengok temen-temen gua pada gini saudara gua ngunduk aja gitu gua aneh kenapa yaudahlah kata dia mas ini makasih airnya oh iya mbak kata dia gua ambil masukin ke apa dalam kisah kukairi gua mau ajak kongplol lagi udah nggak ada gua kira jalan pas gua berdiri kesana nih kan langsung praktika kok lurus kan kelihatan lah nah satu lagi nih ya yang gua mau kasih tahu Cakra tadi bilang sendiri apa ya cuacanya atau lu bisa jelasinlah ke lu bisa jelasinlah ke sobat stories kondisi cuaca saat ini gimana cuaca saat ini beda banget dari krek-krek yang gua pernah minta apa sering kesini angin gede kabut ngelilang dinginnya udah mulai terasa banget ini kesini tadi nanya sama yang lain juga bikinnya gimana beda banget sama yang biasanya jadi Cakra juga nanya sama temen yang lain yang pernah naik barang sama Cakra dan udah beberapa kali kesini dan baru kali ini ngalamin cuaca seperti ini dan mulai dari angin kabut dan iklimnya ya dinginnya gitu sama tadi kan kan mereka nyusul tuh malem kan datang ya semarin enggak kok pas mereka berdua kan enggak anak gini-gini tahu ya pas bareng kita beda lah semua ngikut ya ya itu ya mudah-mudahan mungkin sih gua salah ya ini sih bukan gua bukan menghubung-hubungkan ya dengan apapun ya cuma ini yang gua rasakan yang gua rasakan itu dari pos 4 tadi begitu gua denger suara rintihan sama ya pokoknya suara itulah itu suara itu tuh setelah gua jalan gua turun itu suara itu tetap ada yang dia bilang tolong kayak gitu kalau gua sih yang gua rasa ya jadi ngikutin ya gitu ya udahlah biarin aja masing-masing aja oke oke nah ini pos 3 dan gua bakal turun ke pos 2 dan ke pos 1 lalu sampai di basecamp nah gua sampai di sini ya karena kan di pos 1 dan pos 2 kemarin gua udah inframe sama Cakra dan kemungkinan saat ini untuk kondisi turun mungkin nanti gua langsung frame di basecamp aja gua bahas pendakian gua sama Cakra oke mungkin sampai ketemu aja nanti di basecamp wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke sobat stories jadi gua udah sampai di basecamp ya Cakra ya ketemu malam lagi nih di basecamp sebelumnya gua mau ucapin makasih banyak nih Cakra udah mau ngisi di indra stories mungkin oke aman aman bang abang juga jangan kapok ketemu saya bang siap salam buat keluarga siap amin amin sebaliknya bang nah mungkin sampai sini aja dulu perjalanan pendakian gua di Gunung Burang Rang via lu pagi bersama Cakra di video selanjutnya gua akan main ke curug yang tadi dibilang sama Cakra ya curug apa namanya Cipalasari Cipalasari nah buat kalian jangan lupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari indra stories oke akhirnya kata gua Indra dan disini ada Cakra wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah 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 Terima kasih.